Bismillahirrahmanirrahim Semuanya yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar materi DPKN, tema 5, kelas 5 sekolah dasar Simak baik-baik ya video hari ini Indonesia tersusun atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda Setiap pulau juga memiliki keragaman budaya Namun meskipun terdapat banyak perbedaan, bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan Salah satu peristiwa bersejarah yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda Nah bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda ini terjadi? Dan apa upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan persatuan? Mari kita simak video berikut ini Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah Peristiwa Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda dinyatakan sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia Para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengikrarkan diri untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia Latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh gagalnya perlawanan para pemuda terpelajar di daerah-daerah Oleh karena itu, organisasi pemuda yang berada di daerah-daerah berkumpul dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Organisasi pemuda memiliki gagasan untuk menelenggarakan Kongres Pemuda Kongres Pemuda berlangsung dua kali dan dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda daerah Antara lain, Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatranembon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Islametembon, dan beberapa organisasi pemuda dari daerah yang lainnya Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional adalah organisasi Budi Utomo Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Pendirinya adalah Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Musodo Organisasi Budi Utomo menumbuhkan dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional Hari lahirnya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei, diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Nah, berikut adalah gambar tokoh-tokoh yang mendirikan organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Musodo Kongres Pemuda dilaksanakan sebanyak dua kali Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta Dipimpin oleh Muhammad Tabrani Pelaksanaan kongres ini menghasilkan beberapa keputusan seperti Mengakui cita-cita persatuan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Yang menjadi gagasan dari Muhammad Yamin Kemudian, Organisasi Pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926 yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi sekaligus beresmian dari PPPI Kongres Pemuda Kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928 Pada hari kedua, yaitu tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda Karena pada tanggal ini muncul ikrar Sumpah Pemuda Saat Kongres Pemuda Kedua juga merupakan pertama kali diperdengarkan laku Indonesia Raya yang diciptakan oleh WG Rudolf Supragman Apa isi sumpah pemuda? Mari kita baca bersama-sama ya Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjujung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Berikut adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda Yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air Yang kedua, sikap rela berkorban Tiga, nilai persatuan Empat, nilai menerima dan menghargai perbedaan Lima, nilai mengutamakan kepentingan bangsa Enam, nilai semangat persaudaraan Dan tujuh, meningkatkan semangat kegotong royongan Apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara Toleransi atas segala perbedaan yang ada Mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah Memupuk silaturahmi dengan kerja pakti dan kotong royong Tidak mudah terprovokasi Mendahulkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri pribadi Dan tidak bersikap diskriminatif Atau membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun berdasarkan pada latar belakangnya Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya materi kita hari ini Tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih tahini menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.